Pagi itu, saya, Teresia, dan Anissa akan pergi menuju Fusimi Inari Station. Kami akan mengunjungi Fusimi Inari Taisya yang letaknya tidak jauh dari stasiun ini, cuma berjalan kaki sekitar 5 menit. Dan beginilah suasana Fusimi Inari Taisya di pagi hari. Ternyata sudah ramai sekali wisatawan yang datang. Fusimi Inari Taisya merupakan kuil Shinto yang dibangun pada tahun 711. Kuil ini sempat mengalami kerusakan ketika terjadi pemberontakan Onin, sehingga pada tahun 1499 kuil ini pun direkonstruksi ulang. Pertamaian Taisya, dan Anissa, dan Anissa, dan Anissa. Pertamaian Taisya. Kita sudah sampai kuil, apa? Fusimi Inari. Jadi bagaimana pendapatan teman-teman? Kesannya di Kioto bagaimana? Banyak banget turisnya, kayaknya beda sama kemarin. Ya, banyak turis. Banyak orang tua. Banyak yang lucu. Banyak yang... Fushimi Inari Taisya merupakan kuil pusat atau shohonsha dari 40 ribu Inari Taisya yang tersebar di seluruh Jepang Inari Taisya sendiri artinya kuil untuk berdoa kepada Dewa Pertanian atau Kamino Inari Ciri kuil Inari Taisya biasanya ditandai dengan adanya tori merah atau gerbang merah dan patung rubah putih atau koma kitsune yang dipercaya sebagai penjaga kuil Kuil ini terletak di Gunung Inari dengan ketinggian 233 meter dari atas permukaan laut Hari itu tujuan kami adalah menyusuri senbon tori atau seribu gerbang di atas Gunung Inari Tori atau gerbang di kuil Fushimi Inari Kono merupakan persembahan dari para pengikutnya pada zaman dahulu untuk para Dewa Pertanian yang bersemayam di Gunung Inari Gerbang-gerbang ini dicat menggunakan warna vermilion atau warna merah bercampur jingga Warna tersebut dipercaya sebagai pengusir kejahatan dan untuk menghindari wabah penyakit Di setiap tori kalian bisa menemukan tulisan kanji yang dipercaya sebagai pengusir kejahatan dan untuk menghindari wabah penyakit Yang mungkin artinya adalah doa-doa untuk para Dewa yang bersemayam di Gunung Inari Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menyusuri Senbontori ternyata cukup melelahkan juga karena kuil ini terletak di gunung jadi perjalanan kalian rata-rata berupa tancakan walau sedikit melelahkan saya masih bisa menikmati perjalanan ini karena sepanjang perjalanan kita disembuhi pemandangan hutan yang masih asli seperti ini nih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 setibanya di bagian paling atas kalian akan menjumpai banyak toko yang menjual cendramata khas kuil ini kalian juga bisa membeli makanan dan minuman disini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini kalian akan banyak menemukan patung rubah putih atau koma kitsune rubah putih dipercaya sebagai binatang penjaga kuil sekaligus penyampai pesan dari dewa pertanian selamat menikmati selamat menikmati jadi sebenarnya ini mau ngapain kali telah puas berkeliling kushimi inari taisha kami pun bergegas untuk pulang di sepanjang perjalanan menuju stasiun kalian akan menemukan banyak toko oleh-oleh di kanan dan kiri jalan sekian cerita kita di salah satu sudut kota Kyoto sampai jumpa di cerita selanjutnya ya